Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku bikin Ichigo daifuku atau mochi isi buah ini beneran sih rasanya enak banget kulit mochinya yang lembut lentur dan juga kenyal dengan isianya yang creamy dan dipadukan dengan buah segar ini rasanya enak banget pantusan dari kemarin ini viral dan banyak yang jual ya kali ini aku akan bikin simak terus ya videonya supaya kalian tahu bagaimana cara aku bikinnya yang pertama aku akan sangrai dulu 50 gram tepung maizena sangrai menggunakan api kecil aja ya sambil diaduk-aduk terus supaya tidak bosong proses ini membutuhkan waktu yang tidak lama jadi cukup sebentar aja ya sampai tepung maizena nya terasa ringan atau bisa menambahkan daun pandan ya jika menggunakan daun pandan ciri-cirinya daun pandan nya itu sudah mengering jika diremas sudah kriuk-kriuk gitu nah ini aku tidak menggunakan daun pandan ya jadi aku aduk-aduk aja sampai tepung maizena ini terasa ringan diaduk-aduk terus ya jangan sampai ditinggal atau jangan menggunakan api besar nah ini tepung maizena nya sudah ringan dan ketika diaduk-aduk itu mudah berhamburan atau berterbangan seperti ini kalian bisa lihat di dalam video ya sekarang aku akan matikan aja apinya kemudian pindahkan ke dalam wadah tahap selanjutnya sekarang aku akan bikin isian untuk mochi tuangkan 75 gram wipe cream bubuk kemudian tambahkan air sebanyak 150 mili yang sudah ditambahkan dengan susu kental manis sebanyak 10 gram kemudian mixer dengan kecepatan rendah ke kecepatan tinggi ini secara bertahap ya supaya tidak berhamburan mixer wipe cream sampai kaku sampai benar-benar padat ya kurang lebih sekitar 3-4 menit juga sudah padat jangan lupa ketika membuat wipe cream harus banget menggunakan air es supaya nanti bisa beku seperti ini nah ini sudah selesai aku mixer wipe creamnya sudah jadi ya jika dibalik seperti ini wipe creamnya tidak tumpah untuk teksturnya benar-benar kokoh jadi cocok ya untuk isian mochi tidak mudah meleber tapi ini aku akan simpan dulu di dalam kulkas selama 2 jam ya supaya lebih nge-set pindahkan wipe cream ke dalam painting bag atau plastik segitiga sekarang aku akan bikin kulit untuk mochi tuangkan 250 gram tepung ketan putih 75 gram gula pasir 25 gram tepung maizena 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk boleh menggunakan vanili cair ya nah semua bahan ini diaduk sampai tercampur rata supaya nanti mengaduknya lebih mudah kemudian tuangkan 300 ml susu cair UHT untuk menuangkan susu cairnya ini secara bertahap aja supaya nanti tidak bergerindil nah pada saat menuangkan di awal seperti ini memang agak berat ya untuk mengaduknya tapi gak apa-apa pelan-pelan diaduk aja terus sampai teksturnya halus seperti ini jika sudah halus kemudian aku akan tuangkan semua sisa susu cairnya pastikan adonannya tidak ada yang bergerindil ya atau nanti boleh disaring ketika hendak mengukusnya oke ini udah aku tuangkan semuanya ya untuk susu cairnya selanjutnya aku akan tambahkan minyak sayur sebanyak 2 sendok makan aduk kembali adonannya sampai benar-benar tercampur rata minyak dan juga adonannya nah ini memang membutuhkan waktu yang lama ya ketika mengaduk minyak dan adonannya tapi harus sabar harus benar-benar tercampur rata seperti ini selanjutnya ini aku akan bagi adonannya menjadi 4 bagian aku tuang ke dalam tin wall ukuran 200 mili jadi aku bagi-bagi aja seperti ini ya tidak ditimbang yang penting tingginya sama rata setelah selesai semua dibagi-bagi rata seperti ini selanjutnya aku akan beri pewarna yang pertama aku beri warna pink, kuning, hijau dan juga biru karena aku punya 4 topping rasa ya nanti untuk setiap variannya nah ini diaduk sampai warnanya tercampur rata kemudian dikukus ya selama 25 menit ini setelah dikukus selama 25 menit mohon maaf video mengukusnya itu terhapus jadi aku gak bisa perlihatkan ya dalam kondisi masih panas-panas seperti ini ini masih panas sekali ya jadi baru banget keluar dari kukusan langsung aku aduk-aduk atau diuleni di dalam wadah dulu seperti ini supaya tekstur mochinya itu jadi kenyal dan juga lentur ya hati-hati saat menguleni seperti ini karena masih sangat panas ya ini pun aku menggunakan bantuan cantong plastik untuk yang varian warna pink ini sedang aku kukus ya karena aku pakai kukusan kecil jadi aku per 3 seperti ini mengukusnya nah yang satunya baru aku kukus setelah adonan mochinya agak hangat ini aku uleni kembali menggunakan tangan uleni adonan mochi hingga terasa lentur ya kalau udah lentur mochinya sekarang aku akan bulatkan kemudian aku akan simpan adonan mochi ini di dalam box aku udah siapkan box jangan lupa untuk boxnya ini dioles menggunakan minyak sayur sedikit ya supaya adonan mochinya tidak lengket lakukan hal yang sama ke semua varian ya untuk warnanya ini tidak harus sama persis seperti yang aku bikin atau jika tidak ingin diberi warna juga gak apa-apa banget ya bisa dikukus jadi satu di dalam satu wadah oke ini udah selesai ketiganya aku uleni nah untuk yang pink ini udah mateng ya jadi pas banget setelah aku selesai menguleni ketiganya untuk yang pink ini udah mateng juga lakukan hal yang sama seperti ketiga mochi tadi karena isianya ini aku menggunakan wipe cream jadi mochinya ini aku tunggu sampai benar-benar dingin ya nah ini udah dingin untuk mochinya pokoknya dipastikan jangan sampai hangat harus benar-benar dingin ya supaya nanti wipe creamnya tidak mencair untuk masing-masing warnanya ini aku bagi menjadi 4 bagian berat masing-masing sekitar 40-42 gram sekarang langsung aja aku akan isi untuk setiap mochinya siapkan cetakan mochi karena aku tidak punya cetakan mochi atau mangkuk kecil jadi aku pakai cetakan pie jangan lupa dioles dulu menggunakan minyak ya untuk cetakannya atau ditaburi menggunakan tepung maizena supaya tidak lengket pipihkan adonan mochi kemudian beri isian wipe cream di tengahnya beri potongan buah mangga kemudian ditutup lagi menggunakan wipe cream nah ini proses yang harus diperhatikan juga ya bungkus mochi sampai rapat jadi jangan sampai ada yang bocor ya karena nanti wipe creamnya akan keluar dan bentuk mochinya itu tidak beraturan jadi harus hati-hati sekali ya saat membungkus mochi ini caranya dengan cara ditutupkan kemudian dicubit-cupit aja seperti ini kalau sudah ini sedikit dibulatkan kalau sudah balurkan ke dalam tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi ya dan untuk tepung maizena yang ini juga harus benar-benar sudah dingin ya karena kalau misalkan tepung maizena masih hangat itu bisa menyebabkan isian wipe creamnya itu mencair dan bentuk mochinya tidak kokoh oke ini sudah selesai ya selanjutnya aku akan bentuk yang warna hijau untuk memipihkan adonannya tadi lupa ya di awal aku tidak perlihatkan jadi aku pipihkan menggunakan tangan saja seperti ini kemudian letakkan di atas cetakan beri isian wipe cream untuk yang warna hijau ini aku beri anggur ya kemudian tutup kembali anggurnya menggunakan wipe cream bungkus mochinya sampai rapat ya jangan sampai bocor nah hasilnya seperti ini sedikit dibulatkan kemudian balurkan ke dalam tepung maizena supaya tepung maizena nya tidak berlebihan ini aku bersihkan sedikit ya lalu letakkan di atas cup untuk yang pink ini aku akan isi menggunakan buah strawberry oh iya selain menggunakan wipe cream kalian juga bisa ya menggunakan selai coklat untuk isian mochi tapi kalau aku lebih suka menggunakan wipe cream ya jadi lebih enak creamy dan juga seger banget rasanya ketika dimakan dingin-dingin untuk yang terakhir varian warna biru aku akan isi menggunakan wipe cream dan juga oreo caranya sama ya seperti yang sebelumnya by the way dari beberapa varian mochi yang aku bikin ini yang bestseller itu adalah varian anggur memang rasanya beneran enak dan juga seger banget ya yang rasa buah itu oke ini udah selesai semuanya aku bentuk ini ada sisa sedikit wipe cream aku akan beri topping untuk atasnya nah ini aku akan letakkan wipe creamnya di atasnya sedikit-sedikit seperti ini ya ini untuk menempelkan untuk setiap toppingnya satu resep ini aku menghasilkan 16 pieces mochi dengan berat kulit mochi masing-masing sekitar 40 sampai 42 gram oke ini aku beri topping sesuai rasanya yang rasa strawberry aku beri topping potongan buah strawberry dan yang rasa anggur aku beri potongan buah anggur nah untuk yang oreo aku beri marshmallow boleh juga menggunakan oreo mini ya itu juga cantik kemudian yang terakhir ini aku beri potongan buah mangga untuk varian mochi rasa mangga finally ini dia mochi isi buah atau dayi fuku mochi dari jepang ini emang benar-benar enak banget lumayan banget ya teman-teman ini tuh gendut-gendut banget mochinya rasanya enak banget kulit mochinya ini beneran lembut lentur kenyal berpadu jadi satu ya dengan isian wipe cream dan buah segar ini rasanya cocok banget apalagi jika dimakan dingin-dingin itu segar banget ya aku jamin anak-anak pasti bakalan suka jangankan anak-anak orang dewasa pun pasti suka banget ya sama mochi ini ini aku cobain yang varian rasa mangga ketika digigit dan masuk ke dalam mulut itu rasanya beneran lembut kenyal pokoknya enak banget deh untuk isiannya yang creamy dan juga segar dari buahnya oke sekian dulu ya video aku kali ini terima kasih banyak yang udah menonton jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati